Intro Hari Kamis kemarin bisa jadi hari Kamis Kelabu bagi Jennifer Dunn. Pasalnya setelah 2 bulan mendekam di tanah narkoba Paul Damit Rejaya, kemarin akhirnya kasus narkoba Jennifer pun resmi dinyatakan berstatus P21. Ini berarti Jennifer Dunn pun harus mengucapkan selamat tinggal pada tahanan polda yang konon nyaman hingga bisa membuat Jennifer Dunn melakukan selfie alias swafoto dan berpindah ke sel penjara dengan lingkungan yang konon lebih serius dan keras karena dilimpahkan kekejaksaan. Maka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis, Jennifer pun harus siap dipindahkan ke kekejaksaan negeri Jakarta Selatan, menyisakan sebuah pemandangan mengejutkan. Pasalnya berbeda dari sebelumnya, Jennifer yang sering menebar tawa santai bahkan saat pertama kali tertangkap di bulan Januari lalu, kemarin mendadak berubah selalu menunduk dan menolak untuk berbicara. Jennifer hanya bisa terus tertunduk dengan pengawalan super ketat memasuki mobil rutan menuju markas kejari Jakarta Selatan. Penjaraan tinggi DKI Jakarta sudah memberikan surat ya, surat pemberitahuan bahwa kasus ya, kasus penyalanggunaan arpotika dengan tersangka Jennifer dan dinyatakan lengkap. Jadi dengan dinyatakan lengkap oleh JPU, maka tugas dan tanggung jawab oleh penyidik adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan tinggi. Tapi hal ini, kita sudah komunikasi dengan kejaksaan tinggi, nanti kita akan serahkan ke kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Jadi hasil daripada pemberitahuan dokter adalah yang bersangkutan, itu kondisinya normal ya. Jadi dengan hasil itu, maka hari ini kita akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ya, tersangka Jennifer dan dinyatakan barang bukti ada HP dan pipet ya. Kita serahkan ke jaksaan negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Sesampainya di markas kejari Jakarta Selatan, lagi-lagi pemandangan mengejutkan pun kembali mewarnai perpindahan Jennifer Dunn. Jennifer mendadak terlihat mengenakan masker untuk menutupi wajahnya, mencuatkan tanda tanya. Ada apa dengan Jennifer Dunn? Jika selama ini Jennifer kerap mengutah sikap santai, layaknya tertawa saat pertama kali tertangkap, hingga sanggup melakukan selfie lengkap dengan pose ceria bersama teman-temannya di tahanan dan koba polda. Tapi mengapa kini mendadak Jennifer ingin menutupi wajahnya dan terus menunduk? Resmi dipindah ke rutan Pondok Bambu, mungkin kata ada lagi drama video menangis, kini Jennifer benar-benar shock dan stress menghadapi lingkungan baru sehingga mengutah sikap seperti ini. Jalan, 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 jalan. dia bukan dulu bang bukan dulu oke 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 ayo ayo kasih jalan kasih jalan dulu ya kita juga ke ini terus terus Kalau tekanan darah, tensi sih normal, tapi secara psikologi kan belum tahu ya. Stres atau gimana sih Pak? Kata siapa, tahanan juga stres. Pasti stres lah, di dalam juga kepanasan kita semua. Kondisi yang bersangkutan, ya kondisinya baik-baik saja. Dan sekarang ini, yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum. Mau tak mau teka-teki pun mencuat. Benarkah Jennifer dan stres karena kasus narkobanya kian bergulir serius mendekati meja persidangan hingga mendadak berubah lebih tertutup tak lagi mengubar senyum ceria? Entahlah, yang jelas tersandung kasus narkoba gara-gara terciduk sedang mengkonsumsi barang haram jenis sabu-sabu, kini Jennifer terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman yang tak main-main. Mengandung ancaman penjara seumur hidup tanpa ada lagi kesempatan untuk direhabilitasi. Yang berarti, Jennifer pun kini harus menanti kepastian nasib hukumnya di balik kerasnya kehidupan penjara bersama stiret terapi dana wanita di rutan penuk bambu seorang diri tanpa Faisal Hariseng, suami siri. Bahkan, jangankan menemani Jennifer menghadapi masa-masa sulit seperti hari Kamis kemarin, menengok untuk memberikan dukungan moral Jennifer pun sama sekali tak pernah dilakukan oleh Haris. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nantinya kami akan tempatkan di hutan Pondok Bambu. Pasalnya yang disangkakan itu pasal 114.112.127 undang-undang nomor 35 tahun 2019. Tentang narkotika pasal 112, 114 yaitu bisa sampai seumur hidup. Tapi kita kan tentu lihat berdasarkan fakta perbuatan. Faisal Halis yang mana? Kamu kenal nggak? Tadi ada nggak? Dengan absennya sosok Faisal Halis yang sama sekali tak pernah terlihat menengok, apalagi mendampingi Jennifer dan meski telah terikat status pernikahan siri, tak pelak teka-teki barupun mencuat. Mungkinkah ini sinyal bahwa Jennifer sudah tak lagi menjadi istri Faisal Halis alias bercerai gara-gara tersandung kasus narkoba? Butuh waktu untuk memastikannya. Yang jelas, alih-alih menemani Jennifer dalam suka dan duga, Faisal Halis justru dikabarkan sedang berusaha kembali ke pelukan sang istri Sasarita Abdul Mukti. Buktinya Faisal tidak hanya berubah lebih perhatian kepada sang istri, tapi bahkan rela menyusul serita berlibur ke Pulau Dewata Bali, menyisakan babak dramatis. Pasalnya serita yang semula keke untuk bercerai dari Faisal karena Jennifer, kini konon mulai goyah dan membatalkan liat cerai. Sekarang banyak menghubungi saya, jadi ketika beliau di luar, beliau nelpon saya untuk menanyakan, mau dibawain makanan apa? Itu buat saya berarti banget, walaupun apa yang terjadi, tapi itu berarti banget buat saya. Saya habis, saya turing, kemudian beliau nyusul sama anak-anak. Berarti lah pasti ya, berarti. Hanya kan tidak menutupi kesakitan yang kemarin. Status masih suami istri, karena kan lawyer-lawyer senior kan memang menasehati untuk jangan gegabah dalam menggugat cerai. Ada perubahan drastis dan mengejutkan yang pekan ini diretas artis Riki Harun dan Herviza sang istri. Belakangan, Riki lebih sering mengikuti acara pengajian dan semakin tampil religius. Bahkan ketika memiliki kesempatan berlibur pun, Riki memilih mengisi waktunya dengan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk beribadah umroh bersama sang istri. Dan seperti apakah persiapan Riki dan Herviza menuju Tanah Suci Mekah? Benarkah ada kisah pertaubatan mengejutkan? Di balik perubahan Riki dan istrinya tersebut, simak berita lengkapnya hanya di Hot Shop sesaat lagi.